Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil Oke teman-teman, berlanjut lagi project jadi ini teman-teman, sebelum gue ganti blok baru ya, jadi ini coba gue benerin dulu, ini blok yang OS 100, itu YP2 jadi ini tuh gue bawa ke tukang bubut dan gimana caranya liner ini jadi lebih mending lah susah sih kalau untuk center semuanya susah, tapi seenggaknya lebih mendingan dari yang sebelumnya jadi disini gue pake piston 250, gila, gede banget, biasanya yang pake Avengetter tuh udah naik cepek ke atas aja udah kegedean gitu, sedangkan gue udah 200 ke atas oke lah, ini gue mau coba dulu pake OS 250 dan ini juga squeeze nya udah dirubah juga, diameternya dirubah juga ya ini udah hancur-hancuran sih, ini udah hancur-hancuran nih, ini bloknya udah hancur-hancuran, jadi sekalian aja udah jadi nanti berlanjut ke test ride ya, ini gue mau pasang dulu lanjut ke video riding dimulai 1 detik dari sekarang oke sekarang gue udah berada di motor dan saatnya untuk test ride ya, ini adalah blok seher terbesar yang pernah gue pake sih kayaknya sekarang ini pake OS 250, gede sekali ya, diameter 54 lebih lah, 54,5 apa ya jadi ya, semoga aja ya penyakitnya itu hilang karena bloknya udah sedikit dilurusin, nggak nggak lurus-lurus banget ya nggak begitu center banget, tapi seenggaknya lebih jauh lebih baik dari sebelumnya gitu teman-teman jadi disini settingan yang gue pake adalah mulai dari main jet ya, main jet sekarang ini gue pake yang 135, terus pilotnya gue pake 225, terus jarum scape standar posisi clipnya di tengah standar juga, udah gitu apalagi ya udah sih angin ya, angin satu putaran karena tadi gue coba tes di setengah putaran tuh dibawahnya nahan gitu nggak kering-kering jadi gue pake satu putaran terus gear ya, gear gue pake 1436 masih sama sama video-video sebelumnya udah sih itu aja ya sama ini, kalau kalian lihat disini dari tadi udah ada holder disini gue mau naruh HP nanti ya supaya untuk jadi ini ya GPS, gue mau naruh GPS disini kita lihat nanti top speednya berapa kalau mati ya matinya tuh di kecepatan berapa gitu teman-teman jadi buat data aja sih untuk teman-teman yang ngasih saran oleh sampingnya keborosan eh kurang boros atau keiritan sebenarnya ini oleh samping udah udah berkali-kali gue ubah teman-teman ya udah gue borosin banget sampai per detiknya itu bisa eh satu tetesnya itu bisa 4 detik teman-teman ke kondisi langsam ya atau stasioner itu udah pernah juga dan tetap masih begitu juga di atasnya kayak di video sebelumnya gue mau bilangnya tuh kayak gimana ya dibilang nge-gym juga bukan ya kata bang Andri juga jadi itu nggak berat teman-teman begitu mati tuh ya enteng masih enteng nggak kayak nge-gym pada umumnya gitu kalau gym pada umumnya kan ya sehernya macet harus nunggu beberapa saat dulu untuk pendinginan gitu dan pasti dibawahnya itu berat nah ini tuh nggak jadi masih normal jadi nggak tahu dibilangnya apa ya apa loss compression atau gimana gue juga nge-paham ya intinya gitulah ya kayak di video sebelumnya matinya seperti itu gue nggak tahu sebutnya gimana waaaaww woy ada aerox aerox Waduh, padet, padet Ini gigi tiga ya Masih gigi tiga, tahan Oke, ini dia tracknya Waduh Pertama dari gigi tiga Mati men Gila loh, itu kenapa ya? Tidak nge-gym men Ini gak nge-gym tuh Masih normal Masih normal kayak Cuma di atas itu tersendat gitu temen-temen Wah ini binatang Masih normal Tuh, ini masih enteng Ini masih enteng Tapi Di atasnya tuh tersendat temen-temen tuh Hmm, apanya ya Oke temen-temen Ini sekarang sebenarnya udah gue bongkar Setelah tadi Mati ya Di atas ya Jadi ini dia Kondisi pistonnya Kondisi seharnya Sedikit baret Emang Tapi Dirasa pake tangan tuh Enggak kasar gitu temen-temen Ini emang sedikit baret tuh Ya Agak sedikit baret Cuman gak parah gitu Padahal Tadi tuh gak Gak sempet gue Matiin motornya Jadi Tetep jalan terus Ini kondisinya kayak gini Em Mungkin Ini akan gue modif ya Entah Gue taruh bolongnya Titik dua disini Atau disini Pokoknya Gue mau Sedikit modif Pistonnya Supaya Oli tuh nyampe kesini temen-temen Ini di Tadi tuh parah sih Ngebut Pas ngebut tuh Matinya Tiba-tiba Kayak kehabisan bensin Tapi baretnya gak seberapa Dipake tangan gini Masih halus Oke temen-temen Jadi ini dia Pistonnya Oke temen-temen Ini adalah bongkaran Milea ke-2 Setelah quarter ke-2 setelah quarter ke-250 Oke jadi Di yang sebelumnya Itu gue udah test ride Dan masih Nge-gym ya Masih mati di atasnya Dan Kondisi pistonnya juga udah sedikit baret atas bawah Dan ini Bongkaran ke-2 Di video yang sama Langsung aja lah gue bongkar Jadi pas Apis gue test ride Mati Langsung gue bongkar Gue mengecek kondisi Pistonnya Apakah makin baret atau enggak Jadi Disini Ini pistonnya Sebentar ya Gue sedikit Zoom Fokusin dulu Oke Oke jadi disini Baretnya gak begitu parah Masih Sama dari yang sebelumnya Temen-temen Nah Masih sama Emang yang pas gue test ride Yang kedua kalinya ini Itu gak gue record Karena Gue posisinya lagi Mau ngejemput ya Jadi Gak gue record Dan Ada Video dari ini View listennya Disini Sampai jumpa Nah, itu dia Jadi di 1, 2, 3 Padahal gigi 3 nya ini bisa sampai ini loh 110 Ditahan gitu ya Tapi, mati juga Tetap Gue gak tau apakah ini masih inrayen Masih inrayen atau enggak Tapi, yang jelas masih mati Ya, mungkin ini videonya akan Kepanjangan kali ya Kalau gue bikinnya sampai ketemu Settingannya Jadi, disini gue mau Kasih tau prosesnya aja lah Prosesnya aja Dan ini Buang keren gue sendiri Jadi, gue belum ke bengkel lagi Jadi, kalau gue udah bentok Baru gue ke bengkel Jadi, ya sekalian belajar aja lah Gak apa-apa Oke, ini masih nge-gym Mungkin Nanti akan ada video selanjutnya Tentang prosesnya ya Nikmati aja prosesnya Walaupun Bikin pusing dan kepikiran Terus Di waktu tidur Di sini Bloknya masih Nah Kalian bisa liat gak nih Ini Sama ini tuh beda ya teman-teman Kayak Apa ya Kayak Mungkin pas Pas nge-gymnya gitu ya Nih 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 Disini tuh ada kayak garis gitu Disini Dan ini tuh Apa Hasil Habis kotorannya tuh Belum hilang garis-garis ya teman-teman Jadi, belum halus Kemungkinan Ini masih inrayan ya Tapi, udah gue gaspol-gaspol aja Oke Oke Ini Dia Yang gue Ini sih Beruntungnya pistonnya gak begitu parah ya Masih normal Baratnya masih halus banget Oke, langsung gue mau pasang lagi Jadi Terima kasih untuk teman-teman yang udah Ikutin prosesnya nih Mungkin banyak mekanik-mekanik Di luar sana yang gergetan kali ya Kenapa motor gue ini Nge-gym-nge-gym dulu ya Tapi Ya Gue menikmati prosesnya Disini gue juga sekalian belajar Ya, walaupun Udah sedikit ekstrim ya Ini udah dibolong-bolongin gini Tapi Gak apa-apa Gue sekalian belajar Oke, terima kasih semuanya God bless y'all Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya